Yo, what's up everyone, welcome back with me again, VT Tech, the best review channel ever, ever. Oke, seperti yang pernah dulu saya janjiin, kalau saya akan mereview kamera yang satu ini yaitu Lumix GH5. Sebelum kita lanjut ke reviewnya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan kalau kalian suka nanti, silahkan pencet tombol like-nya dan kita bakal terus ngelakuin review dan unboxing setiap minggunya. Oke, sekarang. Yang pertama, keunggulan dari kamera ini adalah, kamera ini bisa merekort resolusi 4K hingga 60fps dan merekam Full HD di 180fps. Apa sih perbedaannya dengan kamera-kamera lain sampai ini, itu mahal banget. Oke, first impression yang pertama kali saya rasakan ketika megang kamera ini adalah, ini berat banget. GH5 setelah terbiasa megang G7, itu bener-bener jadi kerasa, wah, kamera saya ringan banget ya sebenarnya dibandingin sama GH5. Jadi, buat orang yang biasa megang DSLR, nggak bakal ngerasa canggung ketika megang kamera mirrorless yang satu ini. Next, ada 6 tombol Fn yang bisa dimanfaatkan di fisiknya dan juga ada 5 tombol Fn di bagian dalam monitornya yang emang bisa di-touchscreen. Tombol Fn ini bisa kamu custom sesuai keinginan kamu dan kamu punya 3 custom, anggaplah C1, C2, dan C3. Jadi, masing-masing custom ini bisa kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, misalnya tombol Fn1 di custom 1 untuk shutter, Fn1 di custom 2 itu untuk yang apa, Fn3 di custom 3 itu untuk apa, jadi kamu bisa punya 3 settingan dengan 3 Fn-nya berbeda juga. Kamera ini sudah dilengkapi dengan 5-axis image stabilization yang artinya pengambilan gambar kamu bakal lebih steady jika kamu menggunakan handheld, di sini juga sudah ada input dan output yang lengkap banget. Di sebelah kirinya kamu bakal nemuin mic, kemudian ada headphone jack untuk memonitor video, kemudian ada HDMI dan USB Lightning Cable Type-C, di sebelah kanannya ada colakan untuk remote dan 2 memory card slot yang kompatibel dengan memory SDXC2 yang bisa di-set dalam 3 mode. Yang pertama adalah relay recording, mode ini adalah di mana saat memory card kamu yang berada di slot 1 telah penuh, data kamu akan diteruskan ke memory card yang berada di slot 2. Dan yang kedua itu adalah backup mode, di mana artinya kedua slot itu merekam file yang sama dalam waktu yang bersamaan, jadi untuk mencegah apabila salah satu memory kamu itu rusak. Dan yang ketiga adalah allocation recording, pada mode ini kamu bisa mengatur slot mana yang kamu gunakan untuk video dan slot mana yang kamu gunakan untuk foto. Untuk dynamic range, di mana warna yang di belakang atau warna tergelap dan warna terterang itu bisa menghasilkan gambar dan warna yang jelas, Kamu bisa mengaktifasi V-Log L seharga 100 USD, sehingga kamu mampu mendapatkan warna yang pas banget untuk bagian tergelap dan terang dari video kamu. Dan yang tentu saja hasil ini bisa didapatkan setelah post-production, ya anggaplah ketika kamu mengedit sebuah foto RAW di Photoshop. GH5 memiliki dual image stabilization atau dual IS, yang di mana mesin ini motornya itu bekerja pada body dan juga pada lensa. Mereka bekerja sama, jadi tidak ada bentrok ketika menstabilkan sebuah video atau gambar. Meskipun bisa merdam getaran dengan sangat baik, tapi untuk yang benar-benar pengen hasil gambar yang benar-benar mulus, saya tetap saranin buat memakai gimbal atau stabilizer dan aksesoris yang digunakan untuk menstabilkan gerakan kamera kamu. Fitur-fitur lainnya yang menarik adalah variable frame rate yang bisa bekerja mulai dari 2 fps hingga 180 fps pada Full HD, dan 2 fps hingga 60 fps untuk 4K. Tapi harus diingatkan lagi, kalau kamu menggunakan variable frame rate, kamu tidak akan bisa merekam sound-nya. Kelebihan dan serta kekurangannya juga. Kamu harus tahu kamu akan membuat apa dengan frame rate berapa sebelum menggunakan fitur variable frame rate ini. Untuk still image-nya, kamu bisa mendapatkan hasil foto dengan resolusi 6K. Dan ada fitur stop motion juga, serta ada fitur timelapse-nya. Mungkin orang bilang ini kamera cocok banget buat vlogging. Saya rasa nggak, berat banget soalnya. Wah, ulang kamera. Pulang-pulangnya kamu berotot. Habis fitness di mana? Nggak, cuma vlogging doang. Dan kelemahan dari kamera ini yang paling sering dibicarakan, autofocus-nya pelan banget. Yang kedua adalah micro-forted sensor yang sensornya lebih kecil dibandingkan APS-C sensor. Sehingga membutuhkan ISO yang lebih tinggi untuk menghasilkan gambar yang lebih terang. Jadi, emang masih agak kalah dibandingkan dengan Sony. Tapi di ISO 3200 masih bisa ditoleransi lah ya gambarnya nggak terlalu banyak noise. Sementara kelebihan lainnya adalah karena dia menggunakan sensor yang lebih kecil, otomatis lensa yang digunakan oleh Lumix itu kebanyakan kecil-kecil juga. Kamu yang biasa bawa lensa banyak-banyak, kalau memakai Lumix itu bawaannya jauh lebih ringan. Atau mungkin bisa bawa lensa yang jauh lebih banyak lagi dibandingkan kamu bawa lensa DSLR. Siapa yang cocok memakai kamera ini? Yang pertama adalah Indie Filmmaker. Yang kedua adalah Wedding Videographer. Yang ketiga, Traveler Videographer. Dan juga yang keempat adalah Pecandu 4K. Itu pasti. Karena ini gokil banget, 4K dalam 60fps. Dengan settingan yang benar-benar profesional banget. Saya lebih menyarankan untuk beli kamera ini buat orang yang benar-benar menyukai videografi dan mungkin bekerja pada bidangnya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan komen di bawah kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Kamu share ke teman-teman kamu dari sosial media. Dan sekian untuk hari ini. See you later and bye! Terima kasih telah menonton!